Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo memutuskan untuk menundas analog switch-off atau pengertian secara televisi analog dan digital di wilayah Makassar dan sekitarnya yang seharusnya dilakukan pada 20 Mei 2023 ini. Direktur penyiaran di CNSTPPI Kementerian Komunikasi dan Kominfo, Kedentika Kurnia mengatakan bahwa penundaan analog switch-off di wilayah Sulawesi Selatan 1 itu dilakukan karena belum mencapainya target distribusi set-top box TV digital gratis. Dari total seharusnya 51.669 unit SDB baru sekitar 33.671 unit atau sekitar 65% dari total keseluruhan SDB gratis yang direcanakan untuk wilayah Sulawesi Selatan 1 yang sudah didistribusikan ke masyarakat. Gery juga menyampaikan bahwa distribusi bantuan set-top box di wilayah siaran Medan dan sekitarnya yang baru 28.604 unit dari total 94.480 unit atau baru sekitar 30% dari total yang seharusnya. Untuk itu, pemerintah mendorong agar penyelidara MUX menguatkan dunia TV digital di seluruh Indonesia terdapatkan analog switch-off agar masyarakat dengan mudah menerima siaran TV digital. Dalam hal ini juga, Gery menyampaikan semua TV free-to-air atau yang siaran-siaran gratis melalui frekuensi udara publik agar secara terus-menerus mendorong masyarakat untuk beralih ke siaran TV digital tanpa harus mendorong siaran TV digital publik diantikan kelebih. Terima kasih telah menonton!